Beri pujian ke Ayu Ting Ting, Sahrul Gunawan disebut cocok jadi imam. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Ayu Ting Ting? Wanita cantik yang biasa di Sapa Ayu ini kini menjadi salah satu penyanyi paling populer di Indonesia. Pelantun lagu, Alamat Palsu, ini juga dikenal sebagai sosok ibu yang hebat, yang berjuang sendiri membesarkan anak semata wayangnya Bilkis Humairah Razak tanpa kehadiran suami. Sebelumnya Ayu telah resmi bercerai dengan pria yang bernama Hendry Baskoro alias NG pada tahun 2014 lalu. Hingga saat ini Ayu begitu menikmati kesendiriannya. Meski begitu wanita kelahiran Depok ini pernah dikabarkan dekat dengan beberapa pria seperti Ivan Gunawan, Sahir Sey, Didi Riyadi hingga Robi Furban. Hingga Ayu Ting Ting dikabarkan dekat dengan seorang pria buli. Hal tersebut diungkapkan oleh sang ibu beberapa waktu lalu ke awak media. Namun hingga kini Ayu terlihat masih sendiri. Beberapa waktu lalu Ayu tampil cantik mengenakan hijab dalam unggahan foto terbarunya di Instagram. Meski berbau endorse suatu produk muslimah, tapi pedang dud cantik asal Depok tersebut banjir pujian dari netizen. Salah satunya yang cukup jadi perhatian lainnya adalah komentar dari pria ganteng Sahrul Gunawan. Dalam kolom komentar Sahrul memuji penampilan cantik Ayu Ting Ting. Melihat komentar tersebut, netizen pun langsung ikut berkomentar. Bahkan ada yang meminta Sahrul untuk langsung melamarnya. Selain itu ada juga yang menilai jika Sahrul cocok jadi Imam Ayu Ting Ting. At Sahrul Gunawan Official Lamar Kang, dot he, tulis akun at Nur Sabila Safa 2019. At Sahrul Gunawan Official Kamu Cocok Jadi Imam Ayu, Ayu butuh sosok pemimpin yang soleh dot ayo lamar halalin, tulis akun at kolifah garis bawah halif. Terima kasih telah menonton!